minum jamu di mall-mall yang cukup besar di pusat kota Jakarta keren banget biasanya cuman jamu yang lewat jamu gendong ini namanya kedai jamu suwe orang jamu di Sarinah Sarinah itu mall yang udah cukup terkenal ikutin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan Cecilia channel kali ini mau memperkenalkan kedai jamu namanya suwe orang jamu dimana guys kita cek ya jadi ini tokonya atau kedai jamunya ini di Sarinah Jakarta pusat yaitu di salah satu mall yang cukup besar Jakarta mall Sarinah seperti ini ya kedai jamunya jadi namanya keren dan mudah diingat suwe orang jamu kedai jamu dan kopi lokasinya ini ada di basement untuk Sarinah Jakarta pusat jadi kalau teman-teman ke Jakarta itu ada mall yang sudah legendaris ya udah zaman dulu banget bahkan mungkin yang pertama di Indonesia Nah untuk outletnya selain di Sarinah ada beberapa juga untuk kedai jamunya dan lokasinya nih strategis di bawah semua nah ini contohnya andalanya adalah untuk suwe orang jamu nih enak banget nih bentuknya jadi bukan hanya ini ya jamu yang digendong seperti ini ini adalah favoritnya keren banget nih ya guys jadi kita eh di sini ini kedai jamu dengan konsep kekinian jadi kalau yang agak sulit di kota besar tapi pengen berkonsep modern di mall nggak minum kopi minum jamu ini bisa mencari outlet dari kedai suwe orang jamu salah satunya yang disedi di Sarinah ini ya atau biasa disingkat juga so jamu di sini ini macam-macam nih jamu-jamu yang biasa kita temui dari zaman dulu nih dan untuk pernak-perniknya juga unik-unik jadi mengingatkan kita akan zaman dulu di sini tersedia minuman makanan kopi nih jamu-jamu seperti ini dulu kita temuin ya di pasar-pasar tradisional terutama di daerah Jawa Tengah jadi ini walaupun konsepnya kekinian tapi menampilkan konsep tradisionalnya betul-betul karena kalau saya cek atau saya baca-baca CEO dan co-foundernya yaitu Mbak Nova Dewi ini gemar minum jamu sejak kecil ini ingat gak nih aduh ada jamu prakoso oke kita cek ya ternyata kedainya walaupun kecil di sini ada jamu minuman dan makanan lengkap banget jadi bisa mengangkat jamu tradisional menjadi makanan yang bernilai tinggi pasti ini apa ide yang bagus sekali ya karena makanan tradisional Indonesia minuman tradisional Indonesia yaitu jamu yang terdiri dari rempah-rempah bisa naik ya jadi bukan hanya kesannya ada di pasar-pasar tradisional tapi sebetulnya penggemar jamu juga cukup banyak walaupun mungkin orangnya itu juga tidak tinggal di pedesaan tuh jadi ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa konsep jamunya konsep tradisionalnya ini benar-benar terasa dan pasti ini menyehatkan karena minumannya minuman asli dari rempah-rempah misalnya seperti ini ada jamu house blend ada asam Jawa kemudian ada juga yang konsepnya beginian ada damu jamu buat sejoli ada jamu latte jadi sudah dibuat dengan konsep yang lebih modern muda-muda nah ini jamu racik nih harganya Rp38.000 karena ini ada di daerah pusat ibu kota Jakarta ya ini asik cihui soda susu dan soda gembira kemudian jenis jamunya ini ada wedang Herbsti jadi ini wedang-wedangan yang sudah diramu dengan konsep yang mungkin siapa tahu anak-anak muda jadi menyukai jamu jadi bukan sekedar ngopi kalau ke mall tapi bisa minum jamu dan ini jamu ibu alang-alang beras kencur jahe wangi dan juga ada jamu seduhan nih fungsinya kan kalau orang zaman dulu nih minum jamu kalau kayak sakit batuk encok ya walaupun saya dari Jawa Barat tapi mengenal juga jamu dan memang onernya ini katanya semenjak kecil di keluarganya ini memang membuat sendiri jamu dan dan kemudian dia mengembangkannya menjadi suatu bisnis yang cukup modern nah selain jamu juga nanti ada cemilan ya untuk menemani minum jamu jadi jamu seduhan ini biar sakit pinggang sakit ada sehat pria sehat wanita ini untuk cemilan cemilnya ada dan cemilan cemilnya juga ini konsepnya tradisional tape goreng ada tahu isi sayur pisang goreng pisang garam pasti temen-temen teringat zaman dulu ya dan ini juga bisa kita makan makanan berat ada hidangan nusantara jadi Mbak Nova Dewi ini yang fondernya atau owner bisnisnya ini memang katanya di cerita dibaliknya ini dia mulik katanya mulik gitu ya gimana cara bikin jamu yang enak dan anak-anak muda tidak takut minum jamu karena kan kalau jamu tuh kesannya pahit gitu ya anak-anak muda itu pengennya yang kekinian lah minumannya dan ternyata berhasil membuat jamu dengan model konsep kekinian ya siapa tahu sekarang jadi kalau disubuhin tuh mau minum apa kopi eh sirup tapi sekarang minumnya pilihannya adalah jamu nah bagi teman-teman nih ada prakoso plus kalau dulu ini udah cukup lama ya dan kalau dilihat penataan kedai nya juga keren banget nih selain yang diseduh panas di sini juga ada yang bisa kita bawa pulang nih jadi bisa dalam bentuk botol yang kemasannya cukup modern seperti jus-jus yang ada saat ini di pasaran jadi nggak ragu lagi ya kalau kita minum jamu kayak gini kalau selain rasanya enak juga bersih ini aku pesen kopi juga ya teman-teman nah dulu ini jamu kayak begini ya bentuknya ya kemasannya di kertas dalamnya plastik kemudian diseduh tapi sekarang kita bisa dan memberinya di mall juga keren juga ya ada istilah mixologi jamu dan memang CEO nya ini sengaja mengusung perabotan kuno buat ngisi kedai dari Solo katanya tempat kota tempat tinggal eyangnya sangat pantesan ya ahli banget nih di perjamuan memang kota Solo itu juga apa kalau jamu-jamuan keren dah pokoknya ahli tapi kemudian karena konsepnya juga sudah di apa dibuat lebih modern jadi display kuno di disek modern ini identik banget dengan kaum muda selain di Sarina juga ada di block mspace itu merupakan salah satu dari tadi ya outlet outletnya yang ada di Jakarta jadi bagi teman-teman yang apa ingin nyoba jamu di mall kayak aku nih nih aku cobain beras kencurnya nggak beda jauh kalau kita beli di Solo atau di jamu gendong tapi suasananya nikmat banget karena di mall nah segitu dulu ya teman-teman yang sudah hadir di video Cecilia channel jangan lupa dukung video dan channel ini supaya lebih berkembang yang akan menampilkan tempat-tempat wisata dan kulineran yang terbaru unik dan seru-seru Cecilia channel mengucapkan terima kasih kepada teman-teman silahkan yang mau minum jabu pilih nih salah satu seger-seger guys udah seger kemudian juga ini alami dan bikin kita kuat sehat lahir dan jasmani ya oke tanpa panjang lebar Cecilia channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati